Pemirsa saat kasus virus corona melonjak di berbagai negara bagian di Amerika Serikat, kandidat Presiden Partai Demokrat Joe Biden mengecam penanganan pandemi oleh pemerintahan Presiden Donald Trump sebagai tindakan yang hampir kriminal. Kandidat Presiden penantang Presiden Donald Trump Joe Biden telah berulang kali mengkritik penanganan pandemi virus corona Presiden Trump, termasuk penolakan Presiden untuk mengenakan masker, penyeruan pedoman kesehatan yang salah, dan dorongannya untuk membuka kembali kegiatan perekonomian AS meski infeksi COVID-19 meningkat di sejumlah negara bagian. Biden, mantan wakil Presiden yang telah dengan sukses memimpin penanganan wabah Ebola di masa pemerintahan Obama, membayangkan peran pemerintah federal yang lebih besar dan lebih tegas dalam memerangi virus corona. AS baru-baru ini telah melewati angka 2 juta kasus COVID-19 dan krisis ekonomi akibat pandemi telah membuat lebih dari 20 juta warganya menganggur. Dalam rencananya, Biden ingin menaikkan anggaran pemerintah federal untuk tes COVID gratis, perawatan akibat COVID, dan nantinya vaksin skala nasional. Pemerintah federal akan membayar ratusan ribu pekerja kesehatan untuk merawat pasien dan menelusuri jejak orang-orang yang telah terinfeksi untuk mencegah penyebaran virus. Biden juga akan memperluas cuti sakit dan tunjangan pengangguran untuk semua pekerja, termasuk imigran yang tak berdokumen. Namun, kubu konservatif berpendapat langkah-langkah ini akan membebani negara dengan biaya besar yang akan menghambat pemulihan ekonomi. Mereka percaya, demokrat akan menggunakan pandemi ini untuk secara permanen memperluas program pelayanan kesehatan pemerintah dan meningkatkan tunjangan pekerja. Dalam pemilu presiden mendatang, kontras antara penekanan Trump pada upaya menghidupkan kembali ekonomi dan fokus Biden membangun kondisi yang aman untuk kembali bekerja, memberi pemilih pilihan berdasarkan apa yang telah menjadi isu sentral pada kampanye kandidat presiden dan petahana. Selain mengampanyekan rencana penanganan pandemi versinya, Biden kini masih mencari calon wakil presiden yang telah mengerucut menjadi beberapa kandidat perempuan. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, dan tim VOA.